Intro Hei, menunjukkan dulu ya. Nih, Om Adrian lagi pengen ngeliat mana ya negara. Oh ini dia, ini Indonesia. Tuh, Om Adrian dulu udah pernah yang terdekat ke benua Australia. Iya, cita-citanya kepengen ke mana ya? Pengen, nih ke Eropa. Tapi kapan ya? Kamu mau ajak saya gak ke Eropa? Hah? Eh kamu ngapain sih? Lagi ngelarnain, kenapa Adrian? Tadi kan Adrian sambil ngomong mau ke Eropa, ini jadi inspirasi saya buat ngelarnain. Kamu lagi gambar apa? Kasih liat dong. Baru-baru hijau aja. Ini ada banyak tapi ada yang bau-baunya dari Timur Tengah, ada yang dari Eropa nih. Kalau Adrian mungkin cocoknya yang itu. Nah tapi kamu kasih tau dong, ini adalah buku apa? Ini, jadi bukunya ini bertualang kelima benua. Sepertinya Salman tau banget nih buku yang bertualang kelima benua. Selamat pagi Salman, selamat pagi Fadi. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Ini jadi bukunya seru banget Adrian. Jadi bukunya tuh gak cuman, apa namanya, kalau buku-buku biasa kan cerita, buisan gitu ya. Tapi ini buku muwarnai, tapi traveling kita bisa diajak keliling-keliling loh. Wow, dan juga di belakangnya itu loh, nanti ada, apa nih istilahnya nih Fadi? Ada travel notes. Travel notes istilahnya. Jadi, wah sebut deh kamu mau di mana, di Ceko, di Itali, di mana-mana itu ada semua. Saya mau ke Turki, ada gak? Ada dong. Ada dong. Baiklah. Ini penasaran, awalnya kan kalau misalnya kita ngomongin buku traveling, balikin ke saya sama semua. Kalau ngomongin buku traveling tuh biasanya isinya ya cuman news, terus bagaimana tips-tipsnya. Ini bisa jadi drawing book seperti ini, coloring book kayak gini tuh, idenya dari mana sih? Ya, awalnya kita berdua tuh suka traveling ya, backpacking. Sekarang mungkin udah ke empat puluhan negara. Nah, catatan itu cuma ada di laptop doang, gak di apa-apain. Terus, saya suka motret. Kalau Yayi suka baca peta, jadi dia kemana-mana tuh, dia yang tahu jalan. Saya motret aja. Jadi kombinasi cerita dan foto ini, kalau kita mau sharing gimana ya gitu ya? Udah banyak buku traveling book. Tahu-tahu, Yayi pulang dari kantor. Dia bawa tuh buku mewarnai sih, buku mewarnai kayak anak teka. Saya bilang, ngapain sih yang mewarnai buat orang dewasa? Dia bilang ini buku tren di dunia loh sekarang. Karena itu kita pikir, oh udahlah, kita bikin aja yang kayak gini. Ada ceritanya, ada fotonya, dan ada mewarnainya. Akhirnya berkolaborasi dengan istri tercinta. Dan ini bisa buat jadi teman kita untuk apa ya, mengusir rasa bosan kalau di pesawat. Dan juga bisa meningkatkan interaksi antara orang tua dan anaknya. Tapi saya pengen, kalian ini udah ke, terutama apa di empat puluh negara lebih? Empat puluh tiga negara lah. Empat puluh tiga negara. Sama manusia? Sekarang satu tahun, tujuh bulan. Oke, tapi dia udah pernah diajak keliling juga? Udah, terakhir waktu salaman setahun kita, kebetulan abang diundang di Frankfurt Book Fair. Jadi kita pergi ke Frankfurt, terus dari, sambil dari Frankfurt kita juga jalan-jalan. Kita ke Kroasia, ke Bosnia, ke Montenegro. Nggak susah ya, maksudnya kalau traveling bawa bayi gitu? Tipsnya gimana sih? Kalau ditanya susah, ya susah juga ya gitu. Cuman, kita berpikir, ah bule aja bisa. Gitu loh, kita ngeliat, selama kita traveling, saya sama Foddy suka traveling kemana-mana. Ngeliat orang bule, gampang banget bawa anaknya, tinggal di bopong aja kan gitu. Tanpa babysitter, tanpa apapun gitu. Kok kita, kenapa dia bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi akhirnya saya baca buku kan, saya sengaja kebetulan beli buku di Amazon. How to travel with kids gitu kan. Oh, ternyata begini tuh caranya. Ya udah, dari tips-tips itulah gitu ya, dari orang-orang yang udah sering pergi, lah saya mulai gitu kan. Kamu bawa juga kayak stroller, kereta dorong. Kita bawa stroller, kita bawa makanannya dia, bawa... Kita bawa car seat. Kita bawa car seat. Jadi serius ya, ke dalam pesawat kita bawa car seat, dia dulu di car seat di dalam pesawat. Kan biasanya kalau bayi tuh kan ditaruh di sini kan, kita pakai seat belt-nya. Tapi selama itu anaknya enggak bisa diem. Jadi kita berpikir kalau dia dipangku saja ya, kan sebenarnya sampai umur 2 tahun boleh dipangku kan. Kalau dipangku alamat capek, sementara kita akan jalan naik pesawat 18 jam. Tapi artinya dia harus bayar satu seat sendiri? Iya. Serius? Wah, kamu luar biasa loh. Kurang ekonomis ya. Iya, secara agak kurang gitu kan. Lebih bagus kamu dipangku sama om. Jadi om aja mendingan yang diajak sama ayah gitu kan, dibayarin tiketnya. Tapi Salman ini terlihat banget loh, sangat suka traveling dari tadi megangin bumi terus ya. Bumi ya Salman ya. Bula dunia. Kalau negara yang paling berkesan, kalau menurut kalian kemana? Fadi apa? Kalau saya suka Ves. Ves itu di Maroko ya, kota tua, kota yang World Heritage. Itu kita masuk ke dalam kota itu, kayak masuk setting film Hercules mungkin ya. Karena gak ada kendaraan. Orang itu naik kemana-mana tuh naik keledai, naik kereta kuda, tapi sambil di atas keledai sambil nelfon pakai handphone. Serius? Unik banget ya. Dilarang ada kendaraan di sana. Wow, gak ada polusi ya. Gak ada polusi ya. Itu di kota tuanya ya, di kota tuanya. Kalau Yai mana? Kalau aku, kemarin salah satu yang juga highlight, udah lama pengen banget pergi ke Palestine ya, ngeliat Mesir Akson. Oh iya, saya juga pengen banget. Kita pernah berpikir mau pergi tahun 2001, udah tinggal berangkat nih waktu itu. Kita udah dapet visa Israel, udah dapet visa Jordan, udah dapet visa Suriah. Udah tinggal berangkat. Eh tiba-tiba perang. Saudara kan? Akhirnya gagal tuh pergi tahun 2001. Jadi udah lama, aduh kapan mau bisa pergi nih. Akhirnya tahun 2015 kemarin, akhirnya kita berpikir, udahlah Mesir kayaknya udah aman ya, ya udahlah kita pergi gitu. Untungnya kita pergi, waktu itu lagi hamil Salman itu. Kebetulan kita udah planning sebelum saya tahu saya hamil. Jadi waktu, waduh udah deg-degan nih, kira-kira dikasih gak ya sama dokter gitu kan. Terus kata dokter, oh kalau udah 14 minggu boleh. Dan kebetulan banget Salman, itu pas kita pergi, pas mau masuk 15 minggu. Gimana sih situasi negara di sana tuh? Mereka kan artinya satu daratan, tapi kan ada perbatasan tuh antara Israel, Palestina. Betul. Itu salah satu entry point yang paling sulit yang pernah kita masuk ya. Fuhadi dengan namanya yang namanya depannya Ahmad, itu juga agak ribet gitu. Di Amerika aja sering banget yang, please Mr. Ahmad step aside. Mesti selalu gitu di cek lagi, cek lagi. Tapi belum pernah ada perbatasan yang sesulit Israel dan Palestina gitu. Kita bisa satu jam hanya di cek point untuk masuk gitu, paspor kita dilihat, ditanya lagi gitu. Dan yang paling lucu adalah ditanya begitu masuk kan, biasanya Anda mau kemana, hidup dimana, ini gitu mau kemana aja. Ini enggak, do you carry weapon? Itu langsung, kita langsung bengong. Dan sebenarnya ternyata setelah kita ngobrol sama guide kita ya, waktu kita walking tour. Dia bilang, itu bukan, dia bertanya itu hanya masalah fisik. Dia pengen lihat bagaimana rawut muka kita ketika kita ditanya. Dia akan bisa melihat bahwa orang yang genuinely kaget karena tidak membawa, akan berbeda dengan orang yang mungkin benar membawa. Jadi itu sebenarnya, ini ya, apa namanya, tricky question gitu loh. Sangat intelligence banget gitu loh. Terus ya, untuk bisa masuk kemana-mana juga tiap kali cek point. Karena kan di Palestina-Israel itu sendiri dibagi zona kan, ada zona khusus orang Palestine, zona khusus orang Israel. Dan satu lagi zona umum, artinya zona seluruh orang boleh masuk, which is kita. Nah, kita lah yang sebenarnya boleh masuk ke Israel, boleh masuk ke Palestine. Orang Palestine kan enggak boleh masuk ke Israel atau vice versa kan. Jadi sebenarnya kita malah yang turis itu privilege sebenarnya. Jadi malah bisa lihat dua-duanya. Malah seru ya. Tapi berarti kalau misalnya kayak, mungkin Adrian gitu, Adrian kan punya anak juga. Kalau misalnya traveling bersama dengan anak, satu destinasi yang bisa dijadikan rekomendasi dan tipsnya itu seperti apa? Nah, bentar lagi kan seolah lagi liburan panjang. Ini berarti buat Desi juga di rumah ya? Sudah pasti dan juga untuk semua keluarga, Indonesia-Mondesia. Kemana, kemana nih? Kemana? Kalau saya sih bilang kalau mau gampang, cari negara yang memang infrastrukturnya sudah membantu untuk adanya anak. Artinya ya mungkin Australia sudah pasti ya, Singapura misalnya gitu kan. Negara-negara Eropa Barat itu pasti sudah bisa. Karena di situ toilet pasti bersih, ada tempat untuk mengganti diapers misalnya gitu kan. Cari makanan juga kita yakin higienis gitu. Terus banyak fasilitas-fasilitas anak-anak di restoran misalnya pasti ada. Ada high chair gitu-gitu ya. Itu sudah pasti membantu. Tapi kalau mau adventurous sedikit, nggak apa-apa. Kayak kita pergi ke Bosnia misalnya gitu kan. Itu lumayan menantang sih. Sangat menantang. Nyewa mobil sendiri, nyetir sendiri. Makanya bawa karsit itu penting banget. Ada aturan, kita kan nggak boleh. Nggak bawa karsit. Betul. Kalau di Eropa kan semuanya... Seru-seru aja. Kalau di Eropa kan harus pakai karsit. Nah, kita berpikir kalau kita pinjam karsit, belum tentu karsitnya cocok buat Salman. Nah, gitu kan pilih ini terbatas. Terus yang kedua, kita nggak tahu higienis apa nggak, bisa dipakai orang atau nggak. Terus dan satu lagi, harga karsit kalau kita sewa itu satunya 15 euro. Kalau kita pergi 10 hari, hanya mau soal bayarin. Iya, gitu kan. Ngapain? Udah, karsitnya kita bawa aja. Kalau teman saya itu kalau yang pergi kemana-mana, dia harus bawa bantalnya sendiri. Ini harus bawa karsit sendiri ya. Bawa karsit sendiri. Hebat kamu ya. Karsit sendiri dan ini, kalau bawa anak kecil itu jangan lupa, jangan sampai bosen. Ada mainan-mainannya dong pastinya. Mairan harus lengkap. Siap-siap berat aja sih. Siap-siap berat. Semuanya dibawa. Baiklah, siap-siap berat. Tapi kalau saya sih, kayaknya cukup bawa buku satu. Udah semangat. Apalagi dikasih buku yang kayak gini ya kan? Udah, pasti. Terima kasih loh, sudah datang sini. Bertualang kelima benua ini bisa jadi referensi Anda untuk buku traveling pastinya ya. Yes. Dan tadi ini pasti kan pernah nih dengan keluarga ini pergi ke negeri yang satu ini. Kemana sih Singapura tadi kan kamu ngomong kan? Jadi bagaimana untuk menikmati ada pertunjukan yang disana yang sudah kita tahu ada pertunjukan Madagaskar yang akan hadir sesaat lagi. Jadi kalau mana? Tetaplah bersama kami ya. Yup. Sama, terima kasih. Sudah datang. Terima kasih. Terima kasih.